Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di pelajaran simulasi ekosimulasi panamanya dasar desain grafis kelas 10 TKC bertemu itu pertama saya mohon maaf pada kalian ya ini karena mungkin beberapa pertemuan kemarin Bapak nggak bisa ngasih materi karena karena ada beberapa hal yaitu tetap ada ini ada apa namanya persiapan tentang ANPK atau asesmen nasional pendidikan di Indonesia gitu kan yang sekolah kita salah satunya adalah pesertanya gitu nah jadi saya mohon maaf jadi ini untuk untuk apa namanya untuk pertemuan minggu ini saya rencana akan ngasih langsung dua video dua materi sekaligus dan langsung satu tugas jadi saya akan kalian semuanya memperhatikan dengan baik setelah itu apa namanya biar kabar biar istilahnya bisa mengikuti karena sebentar lagi kalian juga nanti akan mengikuti semesternya nanti semesternya nanti tidak terlalu banyak sih jadi tidak tidak apa namanya eh materi yang di saya saya ujarkan lagi hampir semuanya materi jadi teori jadi istilahnya tidak apa nak saya sesuaikan dengan apa yang telah saya sampaikan untuk materi kali ini kita akan belajar tentang warna nah warna ini warna ini apa namanya adalah salah satu unsur yang istilahnya adalah warna unsur dasar dari eh apa namanya desain grafis nah jadi warna-warna ini bisa dibilang ada satu komponen desain utama dari desain grafis jadi bisa dibilang sehal sangat penting karena karena warna ini bisa dibilang merepresentasikan banyak hal yang ada di dalam desain grafis tersebut di gambar tersebut kalau toh istilahnya gambar itu sifatnya hitam hitam putih hitam putih itu pun juga melambangkan beberapa hal terutama adalah karakter selain apa banyak beberapa seperti kontras ke dalam kontras selain kedalaman warna seperti itu kan tekstur juga banyak sekali di ekspresikan melalui warna meskipun itu cuma hitam putih nah itulah kenapa kita akan mempelajari warna nah untuk apa apa itu warna warna disini saya akan memberikan dua buah pengertian pengertian pertama itu adalah pengertian melalui konsep fisikanya karena disini warna ini pada dasarnya adalah hal yang sifatnya sifatnya sangat IPA gitu kan sangat ilmu pengetahuan alam gitu kan jadi kita pelajari dulu tentang apa itu warna secara ilmu pengetahuan alamnya atau definisi dari IPA nya jadi warna itu definisinya adalah secara secara fisik secara objektifnya warna itu adalah adalah cahaya cahaya yang dipancarkan atau secara objektifnya adalah warna yang terlihat karena panjang gelombang sesuai dengan spektrum warna yang ditangkap oleh mata kita jadi gini dalam maksudnya adalah jadi contoh disini Bapak punya sebuah benda contoh disini adalah masker ini masker ini masker ini kalau kalian lihat berwarna hitam tapi pada dasarnya menurut hukum fisika ini kita ngomong fisika apa yang nanti bisa ditanyakan sama buika lebih tepatnya jadi kebetulan lebih tepatnya ini adalah memang kayaknya kejutan kebetulan atau secara desain masker ini memiliki kontur atau permukaan yang hanya memancarkan atau memantulkan warna hitam ke mata kita jadi tidak warna yang lain makanya makanya kadang-kadang untuk warna hitam warna hitam seperti ini mungkin bersifat universal ya mungkin untuk teman-teman kita yang istilahnya buta warna mungkin ini tetap dianggap hitam tapi akan sangat berbeda ketika contoh saya memiliki buku berwarna pink kayak gini buku berwarna pink kayak gini buku berwarna pink kayak gini bisa dibilang apa namanya saya besarkan kameranya ya jadi buku pink kayak gini di mata orang normal akan berwarna pink gitu karena apa? karena permukaan dari si buku ini memantulkan cahaya yang panjang gelombangnya yang ditangkap oleh mata kita berupa warna pink gitu tapi untuk beberapa orang yang istilahnya mungkin tidak beruntung ketika beruntung dan memiliki kelainan seperti buta warna akan melihat mungkin warna ini menjadi mungkin rada kekuningan atau mungkin rada abu-abu seperti itu jadi pada dasarnya warna ini adalah sifat fisik yang bukan berasal dari benda tersebut tapi adalah apa namanya sifat dari benda karena benda ini disinari oleh cahaya salah satu buktinya kenapa warna ini sangat identik dengan pencahayaan itu contoh adalah ketika kalian berada di tempat gelap kalian tidak bisa melihat apapun untuk tidak bisa melihat benda ini warnanya apa benda ini warnanya apa seperti itu nah itulah kenapa warna ini secara fisik saya kecilkan dulu kameranya nah jadi itulah kenapa kalau seandainya warna ini secara fisik memang berdasarkan apa yang kita cahaya yang kita lihat seperti itu eh cahaya yang menyinari dari si benda tersebut nah tapi disini warna ini juga ada pengertian dari desain apa dari seninya atau desain grafisnya gitu kan jadi warna itu pada dasar apa kalau menurut seni itu apa namanya warna warna itu adalah sifat dari permukaan sebuah benda tapi sebuah yang sifatnya bisa kita lihat yang bisa kita lihat yang bisa kita lihat itu salah satunya adalah warna jadi oh permukaan dari sebuah benda ini apa masker ini permukaannya warnanya hitam oh kertas ini apa namanya sifatnya adalah permukaannya warnanya putih seperti itu jadi berdasarkan subjektivitas gitu kan jadi berdasarkan apa yang kita lihat jadi setiap orang bisa menafsirkan warna itu sendiri-sendiri gitu jadi tidak serta-merta istilahnya contoh ya mungkin tadi saya contohkan orang itu memiliki sedikit kelainan kelainan pada matanya sehingga istilahnya buta warna seperti itu nah kalau orang buta warna orang buta warna itu bisa melihat orang contohnya tadi kayak buku pink buku pink nanti bisa lebih berwarna kuning bisa lebih berwarna mungkin abu-abu bahkan jadi bahkan orang yang istilahnya benar-benar buta warna atau tidak bisa melihat warna sekali jadi reseptor warna di matanya ini tidak bisa menangkap warna sama sekali ini melihat dunia ini benar-benar kayak film hitam putih gitu atau kayak tv hitam putih kalau mungkin kalian pernah nonton film hitam putih eh bukan hitam putih tau tapi film yang emang tidak ada warnanya gitu kan cuma abu-abu grey gitu kan nah ini adalah bisa dibilang itulah kenapa dalam seni rupa warna ini adalah berdasarkan persepsi dari si pener apa pener apa yang melihat gitu jadi itulah kenapa disini dalam desain grafis warna ini memiliki sifat-sifat yang bisa di arti apa bisa kita gunakan sebagai penyampai ide gitu kan contoh disini contoh mungkin kayak warna merah warna merah itu bisa melambangkan apa oh keberanian oh mungkin warna merah ini menangkan oh tanda bahaya setelah itu mungkin warna biru warna biru mungkin menandakan ke apa kebebasan atau mungkin warna yang istilahnya cerah kan bisa kayak gitu warna kuning warna eh tadi ya kuning warna cerah warna kebahagiaan kan miskin gak bisa gitu jadi interpretasi dari warna ini apa dalam hal seni yang lebih penting itu bukanlah apa itu warnanya tapi lebih ke interpretasi dari warna tersebut dan bagaimana pengimplementasian atau penerapan warna tersebut di gambar atau bidang seni atau bidang gambar yang bidang desain grafis yang akan kita gunakan seperti itu nah nah bisa dilihat disini dikarenakan adanya warna menimpa sebuah benda tadi ya menurut fisikanya ya nah disini disini di paragraf selanjutnya warna memerankan dirinya sebagai warna punya fungsi membentuk keindahan dan selain itu sudah dalam melihat dan mengenali suatu benda jadi istilahnya warna disini punya fungsi fungsi visual yang sangat kentara untuk pengelihatan manusia bahkan kalau bahkan itulah kenapa contohnya ya contohnya kayak rambu-rambu ralu lintas rambu-rambu lintas itu dibuat menggunakan warna-warna yang mencolok contoh ya kayak kuning seperti itu setelah itu warna merah seperti itu setelah itu warna hijau jadi warna-warna dasar yang menunjukkan bahwa oh maknanya ini istilahnya universal bahwa oh warna hijau itu jalan merah itu berarti oh kuning itu pelan-pelan atau tanda kuning ini berhati-hati karena ada tanda rambu yang warnanya kuning seperti itu nah disini warna juga menggambarkan sifat secara nyata sifat hijau mengenakan daun rumput jadi bisa jadi kalian itu bisa menginterpret dengan adanya warna kalian bisa menginterpret bahwa benda ini oh bener nyata gitu jadi contoh kalian membuat desain logo logonya ini logo kayak saya carikan contoh ya contoh logo daun nah contoh disini saya saya carikan logo daun seperti ini ketika kita buat kira-kira kita membuat logo daun seperti ini taruhlah mungkin kayak gini nah contoh seperti ini ini kan tidak mirip daun sama sekali tapi kita bisa meninterpretiskan bahwa ini adalah daun karena satu bentuknya seperti daun dan warnanya hijau jadi kita bisa melihatkan bahwa oh ini adalah menunjukkan bahwa ada ini adalah bentuk dari daun seperti itu jadi meskipun istilahnya kita tidak serta-merta membuat ilustrasi yang satu banding satu interpretasi manusia penglihatan kita itu bisa meninterpretasikan atau bisa mengartikan bahwa oh benda ini mendekati dari si daun tadi gitu jadi dalam desain grafis ini tidak serta-merta kita harus membuat replika atau ilustrasi bener satu banding satu karena satu itu susah dua itu tidak perlu dalam konsep desain grafis karena yang paling penting dalam desain grafis adalah pesan dari desain tersebut gitu kan pesannya mau apa oh hijau daun hijau daun ini melambang pengen melambangkan apa oh melambangkan regenerasi melambangkan apa namanya fresh atau istilahnya ramah lingkungan seperti itu kan bisa sebut kan maksud dari si logo itu itu apa nah jadi itulah kenapa disini desain grafis terutama konsepnya dalam warna ini sangat penting dalam desain grafis setelah itu disini terutama untuk simbol tradisional tentu nah bisa lihat ya jadi warna ini bisa memiliki apa namanya istilahnya makna mana tersendiri dalam desain grafis seperti itu nah disini selanjutnya kita setelah itu kita akan belajar lebih teknikal tentang apa apa tentang sistem warna nah sistem warna disini maksudnya adalah sistem yang digunakan dalam desain grafis disini ada banyak sekali yang istilah apa banyak sekali sistem warna yang istilahnya digunakan contoh disini ada prank color ada muncel, oswald nah tapi dalam desain grafis karena istilahnya kita menggunakan apa namanya standarisasi digital atau aplikasi digital ada dua jenis sistem warna yang akan sering kita gunakan pertama adalah CMYK atau proses color system dan additive color atau RGB system disini disini ya bisa lihat CMYK ini kepanjangan dari kian, magenta, yellow, and black kian, magenta, yellow, and black ini ya berdasarkan warna yang jadi gabungan sistem warna sebut kian ini ya kian mungkin kalian bisa lihat kian ini rada biru muda ya magenta ini lebih ke rada ungu-ungu kemerahan setelah itu yellow yellow ini apa namanya kuning nah tapi kalau kalian lihat disini kian tambah kian tambah magenta jadinya biru jadinya biru ya setelah itu disini magenta sama yellow magenta sama yellow jadinya red atau merah ya setelah itu kian sama yellow jadinya green jadi istilahnya pada dasarnya kalau dalam kontur kontur warna kontur warna dasar di digital itu bentuknya seperti ini ya kian tambah magenta jadinya blue nah kalau CMY CMY ini kalau digabung menjadi black nah disini K ini adalah apa namanya merepensiakan warna black nah warna CMYK ini kenapa disebut proses color system karena sering digunakan untuk proses dalam finishing terutama dalam percetakan contoh CMYK ini sering digunakan dalam sistem printer kalau kalian mungkin kalau pernah lihat printer kalau sekarang kan printer modelnya sudah ada infus ya bentar saya kan printer infus nah kalau kalian lihat di gambar nah contoh disini ya kalau mungkin ini agak lebih jelas nah disini kalau kalian lihat disini ada printer infus printer infus ini maksudnya adalah jadi tintanya ini tidak berada di catrice tapi di luar gitu kan jadi kalian bisa isi ulang lewat di tengki-tengki tinta ini ya tapi kalau kalian lihat disini tintanya itu ada empat jenis apa aja kian biru muda ini magenta warna rada pink pink ungu-ungu pink setelah itu kuning setelah itu yang terakhir adalah hitam CMYK nah inilah adalah sistem sistem yang sering digunakan untuk apa namanya model percetakan biasanya untuk CMYK ini ya setelah itu sistem kedua ini adalah sistem RGB warna RGB disini ini rada kebalikan rada kebalikan dari sistem CMYK nah sistem CMYK ini sistem RGB ini kebalikan jadi disini red sama green jadinya yellow setelah itu red sama blue jadinya magenta dan green sama blue jadinya kian gitu nah lho pak disini kok red sama green kok jadinya yellow red sama green kan harusnya jadi apa jadi rada ungu gitu kan nah ini bedanya dengan sistem sistem proses color dengan additive color color ini lebih ke lebih ke pencahayaan itulah kenapa RGB ini lebih sering digunakan pada sistem ini apa namanya layar jadi kayak kalau kalian lihat di layar HP jadi nah contoh disini kalian kalian lihat di layar HP kalian kalau kalian istilahnya kalian ini apa namanya coba apa namanya istilahnya apa ya kalian coba teteskan air teteskan setetes air aja di apa namanya di layar HP kalian setelah itu kalian lihat pinggir pinggirnya kita lihat kan ini ya droplet on LCD nah kalau seandainya kalian lihat apa namanya nah mungkin nanti bentuknya kayak gini jadi kalau kalian lihat kalian meneteskan istilahnya kayak model air setetes gitu kan di layar HP kalian dan layar kalian ini hidup gitu kan nanti akan kalian melihat kayak ada pixel pixel atau titik warna ini pixel ini berapa mempunyai tiga sel warna yang mewakili tiga ada apa namanya tiga ini tiga warna yaitu adalah merah hijau dan biru nah inilah kenapa inilah kenapa namanya RGB ini sering digunakan dalam proses image di layar ini layar elektronik biasanya ya seperti itu nah ini untuk sistem warna sepertinya sampai disini nanti jadi ada aslinya ada sifat-sifat warna yang mungkin bisa digunakan dalam proses apa namanya yang lain cuma ini untuk bisa memberikan waktu dan juga untuk biar dapat bisa langsung ke video nomor 2 nanti bisa langsung kita nanti kita lanjutkan untuk materi selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip desain grafis seperti itu ya untuk video yang pertama untuk hari ini saya iri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di video kedua